Assalamualaikum Hai sahabat Alvaro Kali ini Kita mau bercerita Cara duduk Anak sereba palsi Yang dialami Alvaro Cara duduk yang benar Maksud saya Alvaro ini Bisa duduk tegap Itu di usia Empat tahun Di usia empat tahun Dia baru bisa Duduk tegap Itu posisinya Dia latihan Dari tengkurep dulu Saya contohkan Dari tengkurep Terus dia ngongkong Terus dia ngongkong Gini Terus Dia tarik duduknya Ke belakang Kalau sekarang Susah ya Karena Dia pegangnya masih kurang Dulu Dia duduknya gini Kaki W Kalau kaki W Kaki W kan di punggungnya Sekarang dia sudah kesulitan Duduk kaki W Nanti saya kasih contoh fotonya Jadi duduk kaki W Itu kan Nunduk Gini Terus posisi kakinya juga Nanti kalau kebiasaan Kakinya itu akan Membuka Gini Jadi itu Tidak bagus Sekarang Alvaro itu Kalau duduk Itu Tak dudukan Di duduk Menyila Terus kakinya Terus tangannya Di lutut Jadi posisinya Gini Ini masih belajar ya Sebenarnya Kalau duduk gini kan Tulang belakangnya ini Kan lurus Biar tegap Enggak Maaf Enggak terjadi Kelainan Tulang punggung Atau sering disebut Kifosis Kalau nunduk gini kan Nanti Kelainannya itu Namanya kifosis Jadi sekarang Kita masih Tahap belajar Belajar Duduk Menyila Dengan Tegap Kalau Alvaro kan Masih gini Kita masih Belajarnya Di situ Untuk Ibu-ibu Yang Sama Kayak Alvaro Anak Sipi Pokoknya Yang semangat Dengan putus asa Yang penting Selalu Stimulasi Di rumah Sedikit-sedikit Telapi Rutin Dan Dan Nanti Pasti Bisa Kita Masih Sama-sama Belajar Nanti Akan Saya Buatkan Video Cara Mengatasi Punggung Agar Tidak Kelainan Nanti Di video Video selanjutnya Oke Sekian video Dari kita Kali ini Jangan lupa Ketik Like Komen Dan juga Subscribe Subscribe Bye 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai